Pemirsa kita lanjutkan diskusi kita sekarang dibilang sejuk tadi saya cari ulama yang sejuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga apa yang terjadi di negeri ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi siapapun Sehingga kita tidak sibuk membahas masalahnya saja Tetapi kita benar-benar bisa berubah siapapun dengan adanya kejadian ini Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Kalau ikan ini saya sudah bagian durinya nih Semua dagingnya sudah dimakan Terima kasih nih Pak Presiden Lengkap ada Presiden, ada Kapolri dan Panglima juga para ulama khususnya Bapak-bapak yang harus kita lakukan sekarang kita doakan mudah-mudahan Para peserta aksi juga para aparat yang terluka Segera disembuhkan oleh Allah Baik lahirnya maupun batinnya Karena itu adalah saudara kita semuanya Banyak yang aneh Pak Ini bagaimana mengumpulkan orang sebanyak ini Saya kira tidak ada partai manapun yang sanggup Pak Tidak ada tokoh manapun Benar? Jadi kalau ada yang nanya Apa yang menggerakkan orang? Saya juga mikir Kenapa saya ikut bergerak Pak? Padahal rada kurang tertarik Demo-demo selain demo masak Pak Karena bisa dibagi Ternyata Pak saya periksa ke hati ini Oh ini bergerak Ngongkos sendiri Semuanya ini masalah hati Pak Jadi ada rasa disini Yang mungkin tidak bisa dijelaskan Dan orang yang tidak merasakannya Tidak akan mengerti Jadi ada rasa disini Ini ilustrasi sederhana Pak ya Kalau ada Ini ilustrasi ada rasa ya Ada Guru ulama yang mengatakan gini Ibu-ibu Jangan Makan babi Karena bagi umat islam Babi ini tidak boleh dimakan Ya Dalilnya surat Al-Ma'idah Ayat 3 Gitu ya bu Nah terus ada Yang Misalkan pedagang babi Mengatakan Atau siapa yang beli babi Mengatakan Ibu-ibu Jangan mau dibohongi Pakai Al-Ma'idah Ayat 3 Wah Jadi heran kita nih Ini siapa Kenapa pakai ngomong-ngomong Al-Ma'idah Kalau suka makan babi ya Sudah silahkan saja Tapi ini wilayah yang beda Nyelek kesini Pak Kenapa Ustadz yang ngajarin Dianggap bohong Kenapa Al-Ma'idah Dianggap Alat kebohongan Itu sederhananya Pak Ya Halo Pak Ya begitulah yang saya rasakan Jadi Sebelum Mendengar fatwa ulama Gitu Pak Cuman Loh Ini Ini gak tepat nih Ini Ini tidak baik Ini Melampaui batas Ini ada kesalahan ini Ya Kalau mau kampanye Esok silahkan lah Itu mau urusan masing-masing Tapi kalau udah wilayah mengatakan Ini dibohongi Berarti ada ulama yang berbohong Lalu Al-Quran disebut-sebut Padahal Oh ini Ini Bekal berpotensi masalah Saya merasa gitu Pak Oh ini Bekal banyak nih Yang merasakan Seperti yang saya rasakan Makanya Waktu itu Ada yang nanya Kenapa Amili demo Karena Saya merasa Secara pribadi gitu Pak Asal ada telat ini Ini Enggak Ini masalah penting Dan besar Sensitif Tapi rasanya Agak telat Respon yang Saya harapkan gitu Pak Enggak tahu Mungkin orang lain juga Berpikiran sama Bapak Presiden juga Enggak ngeluarkan Statement apapun Tentang ini Ya Asalnya Saya pikir Waduh ini Bahaya nih Saya tahu Di lapisan bawah Pak Gejolaknya seperti apa Wah Ya ikut Ikutan lah Mudah-mudahan Dengan statement Saya mau ikutan Ada Perhatian lebih Gitu Bahwa ini Bukan masalah Sederhana Padahal Saya Di demonya juga Bagian nyapu aja Pak Ya Tidak bagian yang Serem-serem Dan Pak Itu menarik sekali Pada waktu Mau berangkat itu Sekejap itu Sesudah Diumumkan Kita hanya seribu Pak Kalau enggak Ditahan Sepuluh ribu Itu yang mau berangkat Dan untuk Ngumpulin uang Gampang sekali itu Pak Ayo siapa yang mau nyumbang Waduh Itu dari mana-mana Surplus Pak sekarang Dananya Mau kita Apain ini uang kelebihan Ya Bis 20 kebayar Makanan Itu Pak Ada yang bawa celengan Ada Ojek Saya nyumbang Sepuluh ribu ya Supaya dicatatkan oleh Allah Bahwa saya termasuk Yang peduli urusan ini Ada yang bawa anaknya Dua Pak Bapak bawa anak Enggak Saya itu bagian ngantar anak Tiap pagi Enggak bisa ikutan Saya nyumbang aja Wah ini amazing Jelas Pak amazing Pak Ya Menakjubkan gitu Pak Berangkatlah santri Pak Kalau saya belakangan Karena santri kami Seribu Tambah lima Seribu lima ratus Yang spesial Dilengkapi dengan Pengki Tahu pengki Pak Sapulidi Dan kantong kresek Karena Memang Ambil posisinya Mau yang ikut di belakang Bagian bersih-bersih Indah Pak Indah itu demo itu Pak Saya baru lihat Orang sebanyak ini Pas saya Bagiannya punya Di daerah katedral itu Pak Ada yang mau nikah kan Yang sana Yang Eh ibu itu Maaf Kan kalau yang nikah Suka Panjang bajunya Pak Jangan sampai kotor Saya melihat ini Saya melihat ini Senyum Berbagi makanan Berbagi Ah indah lah Saya hanya merasakan Itu waktu haji Tapi sekarang ada di Indonesia Bang Enggak Pak Sebagai umat Islam Melihat umat Sebanyak ini Enggak ada tuh Wajah-wajah jahat Yang saya lihat Nah Jadi Sesudah melihat ini Harusnya kita tuh Bersyukur dan bangga Pak Jadi umat Islam itu Terutama yang aksi itu Bagus jama Jangan dianggap musuh Itu adalah aset Bagi negeri kita Pak Mereka yang terluka hatinya Tapi tidak membalas Dengan merusak Bahkan merasukkan sesuatu Yang tidak pernah terjadi Sebanyak ini Di Indonesia Dengan begitu indahnya Tidak ada yang terancam Tidak ada yang terugikan Sampai rumput sekalipun Hati-hati Jangan diinjak Mereka adalah aset Dan yang mereka minta juga Bukan negara Bukan harta Cuma minta yang kita Cita-citakan sama-sama Minta adil Hanya itu saja Bukankah itu yang kita rindukan Halo Benar kan Pak Jadi Ini orang-orang Cuma minta yang kita cita-citakan Juga Ngarep-ngarep Janganlah terjadi Intoleran Masuk ke Seperti yang dikatakan Bapak yang lebih ahli itu Saya susah nirunya Pak Udahlah Kalau punya coupling Di couplingnya aja Jangan sampai Terjadi Ini sensitif sekali Ya Nah ini Ingin supaya Tidak terjadi lagi Jadi sebetulnya Sederhana Keinginan kami itu Adil Ditegakkan Dan jadi pelajaran Supaya tidak terulang lagi Karena ini membahayakan Oleh karena itu Besar harapan Di pertemuan ini Ya Kita jangan cuman Ngobrolin masalahnya saja Ini ya Sangat rugi Kalau kita hanya Membahas masalah Tapi kita juga harus Ngambil pelajaran Dari masalah ini Sepakat hadirin Jadi mungkin ada Tiga hal yang Kalau boleh saya Memberikan Pemikiran Satu Kita tuh harus punya Semangat bersodara Ini Jadi kalau lihat Beda itu tuh Jangan sampai Semangatnya musuh Mengalahkan Kita harus lebih kuat Semangat sodara Ada sodara Seakidah Itu udah jelas Ya Ada sodara Sebangsa Makanya Kalau lihat tentara Polisi Bagi saya mah Lihatnya sodara Polisi tentara Lihat yang demo juga Ya sodara Masalah kita kan Cuman ingin keadilan Untuk Mas Ahok ini Jadi Jangan sampai Kita jadi berantem Aduh rugi besar Saya sedih Lihat Yang terluka Polisi terluka Itu harus Tidak terjadi lagi Dua Jadi mudah-mudahan Ini Lihat gini tuh Tidak lihat musuh Ya Buya SMS tadi mah Di delete aja lah Enggak ngepek ya Cuman satu SMS Pokoknya mah Kalau ada Hoak-hoak yang bisa Membuat kita berantem Ingat Kita ini satu sodara Takdirnya Kita jadi Anak bangsa ini Kita yang tanggung jawab Untuk merawat negeri ini Demi Allah Saya tidak rela Bangsa ini pecah Hanya karena urusan ini Dua Semangat kita Semangat solusi Jadi Jangan hanya ngobrolin Masalah Bosan Hanya masalah Lagi masalah Apa solusinya Yang membuat kita tuh Bener-bener Naik Derajat kita Dengan ujian ini Ini kan ujian Bagi negeri kita Ujian bagi para Tokoh-tokoh kita Sampai dimana Tingkat kematangan kita Kenegarawanan kita Kedewasaan kita Untuk bisa menyelesaikan Masalah ini Sama-sama Kalau hanya gini-gini Terus Ribut-ribut terus Gak ada Kualitas meningkat Memang bangsa kita Bangsa yang kayak gini Dikasih ujian gini Bisanya Saya menang Kamu kalah Enggak lah Makanya Yang ketiga Satu semangat Apa Bang Dima Semangat Saudara Yang kedua Semangat Solusi Ya Saya bantu Yang ketiga Yang ketiga Semangat Sukses bersama Ini hadirin Jadi gak usah Menang-menangan lah Ya Gini Gak boleh ada yang Merasa hebat Di negeri ini Kita kan gak ada yang Sempurna Saya juga sebetulnya Rada berharap ya Tadinya tapi Gak wajib Pak Jokowi itu Ya Saya mohon maaf Saya agak lambat Mengambil keputusan Juga saya maaf Saya tidak bisa Menerima tamu Waktu itu Ini kesalahan saya Saya harusnya bisa Nemui Kata Pak Ini Pak Pak Kapuari Ya Saya berusaha Menjaga Mohon maaf Kalau ada Prajurit kami Dari para Kiai dan semua Saya juga minta maaf Karena Kemarin ada Beberapa yang Begitu perilakunya Jadi Tidak enak Siapa yang juara Di sini Kita sebentar lagi Juga pada mati Jabatan juga Gak lama Benar Kalau kita berjuang Hanya demi Nama Demi ego Demi jabatan Demi Apa itu Apa-apanya Sebentar lagi Juga pensiun Ya kan Pak Kita Maaf Komandan Waktu habis Saya nunggu Dari tadi Habis Terima kasih Mudah-mudahan Jadi Jadi Boleh Closing Pak Harus saya tamatin Pak Ya Nunggunya dari awal Jadi Saya sangat berharap Begitu ya Seluruh yang menyimak Anak negeri ini Harus ngaca dirilah Ya Jangan sampai Kejadian ini Hanya jadi bahan obrolan Bahan cemohan Padahal kita sama jeleknya Omongan kita sama buruknya Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini Kita bisa berubahlah semuanya Menjadi semakin matang Semakin dewasa Bisa menyelesaikan masalah dengan adil dan bijaksana Begitulah Pak Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah itu Pak Udah Ini ada pesan dari saudara Ambil Tuhan Jadi nanti Seolah proses hukum berjalan Ya Sampai Penyelidikan Penyelidikan dan sebagainya Sampai apa Itu harus diterima hasilnya Apapun Benahok kan sudah siap untuk dipenjara Kalau bersalah Kalau tidak bersalah Menurut apa Ya harus kita terima Kalau tidak Nanti tidak jadi Yang kedua Ini yang bagi saya Saya tahu Saya Saya bukan terlalu ahli Dalam agama ini Tapi saya mengerti benang merah Al-Quran itu Saya tidak mengertilah Tafsir sejarah dalam Begini saudara Saya hargai ini Demo yang hebat Luar biasa Damai tadi ya Pak Ya Tetapi Bagi saya Landasan teologisnya Berdasarkan Faham keagahan Peragaman Itu masih belum kokoh Apa boleh buat Dan kita boleh berdiskusi Ini bukan pendapat saya Saya Tahu beberapa Al-Quran Tafsir Teman-teman Tapi tidak berani bersuara Mari kita bicarakan ini Jadi bagi saya Landasan teologisnya ini Masih perlu dipertanyakan Jangan tadi dikatakan oleh Pak Bapak Pendapat Masjid ulama Pasti benar No 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 Mungkin benar Mungkin benar Oke Itu aja Baik Bentar sedikit Saya tidak mengatakan Pasti benar Maaf Pak Syafie ya Itu mewakili Para ulama-ulama Indonesia Beda dengan pasti Kalau pasti itu Nabi Jadi jangan dipelintir sedikit Maaf Ini aja Ya terima kasih Inilah masalah Ubat manusia Sampai jumpa